Intro Indahnya hari ini bisa menikmati alam bareng Trenabila yang cantik cerita Sudah lama sekali aku menantikan momen seperti ini Bisa nyanyi dan joget bareng Oh betapa cerianya hatiku Teh Nabila, gadis desa paling cantik sepuluh Akarta Engkau telah merengut seluruh hatiku Duh, duh Kamu itu tidur mulu Ada yang bisa saya bantu tah? Itu bantuin panen puyuh Oh, telurnya? Iya Waduh, apes selur Ternyata cuma mimpi Gara-gara ketiduran Aku sampai lupa punya janji membantu panen telur puyuh Meskipun beda sama mimpiku tadi Tapi yang penting sekarang aku bisa panen telur puyuh bareng Trenabila Burung puyuh termasuk unggas daratan yang ukuran tubuhnya kecil tapi gemuk Walaupun disebut burung, mereka enggak bisa terbang jauh yoh Burung puyuh diternakkan karena menghasilkan telur yang bernilai tinggi Dalam sehari, kadang burung puyuh punya teh Nabila bisa menghasilkan 10 kg telur Selain enak, telur puyuh juga kaya dengan kandungan protein, kolin, vitamin A, dan zat besi Eits, meskipun bagus manfaati, tetap dijogo porsi ini yoh Jangan sampai kebanyakan Soali telur puyuh tinggi kolesterol Dul, nanti minta dorong potongin telur puyuhnya rupa ya Sekalian telurnya nanti rebusin Aku simpan di tunggu ya Oh, yuk ya Burung puyuh punya masa produktif bertelur maksimal 2 tahun Untuk puyuh yang sudah enggak produktif, bisa dimanfaatkan dagingnya Kebetulan, teh Nabila punya resep masakan India yang super wenak Wis, cukuplah 5 ekor, tinggal diolah waiki Kalau sudah disembeli, burung puyuh langsung disirap air mendidih Tujuannya supaya lebih mudah dicabut burunya Selain itu, bisa menghilangkan sisa kotoran atau kuman yang masih menempel di badan buruk Supaya bisa bareng olahnya Telur puyuhnya juga langsung direbus yoh Daging puyuh memang tidak tebal seperti ayam Tapi bagian tubuhnya lunak Jadi hampir semua bagiannya enak dimakan Setelah selesai mencaput bulunya Langsung direbus selama 15 menitan Ojo kelamaan Nanti malah bisa membuat daging puyuh nyalot Telur puyuh yang sudah mateng Bisa langsung dikupas lor Ada yang sering kesusahan kupas telur puyuh Tenang lor Aku orangnya solutif lor Jadi pasti punya tips yang berguna buat kalian di rumah Teman-teman, ada tips nih Gimana caranya Ngupas telur Supaya cepat dan telurnya tidak hancur Nah, caranya nih Setelah telur keluar dari air panas Langsung disiram dengan air dingin Kemudian Dihancurkan kulitnya Baru dikupas Nah, telurnya akan terkupas Rapi Dan Cepat sekali Boleh dicoba Gimana Gampang toh Buat penggemar telur rebus Monggo dicoba di rumah Ada yang mau nyoba resep berumpunya mentega ala teh Nabila Dan yang ayu Catet lor bahannya Bawang putih Bawang merah Cabai hijau gendut Daun bawang Cabai merah pedas Bawang bumbay Bakso sapi Garam Dan tentunya mentega Sebagian bumbu diulek sampai halus Sisanya diiris yuk Teh Ini teh burung puyuh sama telurnya Udah bersih teh Oh iya makasih Dul Oh iya teh Masakan puyuh mentega ini Terinspirasi dari menu masakan India Yaitu butter chicken masala Cuma di bumbunya sudah disesuaikan dengan lidah nusantara ini Aku paling seneng masakan dengan bawang-bawangan Gak cuma membuat cita rasa masakan kuat Tapi bawang juga menyehatkan Konsumsi bawang dalam jumlah wajar Bisa memperkuat kerja jantung Dan mencegah penyakit hipertensi Jos gandos toh manfaat Ayo aku mau masak dulu ya Iya Bill Waktunya masak lor Karena judulnya puyuh mentega Jadi masaknya Gak pakai minyak goreng lagi yuk Langsung masukkan mentega Dan tumis semua bumbu Tumis sampai warnanya berubah ke coklatan Dan aromanya harum Tambahkan air sesuai selera Dan masukkan bakso Waktunya burung puyuh nyemplung Barang telurnya sekalian yuk Wah Tampilannya jos tenan Aroma pedasnya juga Sudah mulai menusuk hidung Aduk terus Sekitar 10 sampai 15 menit Agar matangnya sempurna dan merata Kalau kalian doyan makan ayam Dijamin suka makan daging puyuh Beda-beda tipis rasa nih Malah menurutku burung puyuh punya tekstur yang lebih lembut dan gurih Jadi gak sabar pengen nyobain masakan India buatan tetes cantik Yuk langsung makan bayi Wisla periki Gigitan pertama Sungguh luar biasa lur Rasa bumbunya menyerap ke lapisan daging puyuh Kalau telurnya Gak usah diceritain deh Sudah pasti enak teman Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Terima kasih.